Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang Menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini Yang akan kita bahas mengenai Pernyataan kasat Dudung Abdurrahman Di dalam podcast Dedy Korpuser menyatakan Bahwa Tuhan kita Bukan orang Arab Ini menarik perhatian publik terkait Apa yang disampaikan oleh Dudung Abdurrahman Apa maksud beliau Menyatakan seperti itu Bahwa Tuhan kita bukan orang Arab Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari sindonyus.com Berdoa pakai bahasa Indonesia Jenderal Dudung mengatakan Tuhan kita bukan orang Arab Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Berbagi pandangan mengenai Ajaran Islam Dalam pandangan Ajaran Islam itu memiliki Tiga hal penting yang harus dipahami Yaitu Akidah, Syariah, Akhlak Menurut Dudung Akidah berbicara mengenai Iman kepada Allah SWT Iman kepada Rasul Iman kepada Kitab Dan sebagainya Sedangkan Syariat mencakup Zadat Solat, zakat, puasa, dan munggah haji Yang penting Itu kan akhlaknya Yang kita contoh itu Akhlak Nabi Muhammad Ini Dia jujur Dia tidak berbohong Dia berbudi pekerti Luar biasa Ucap Dudung Di podcast Jadi Korpuser Yang tayang Di kanal Youtube Pada Selasa 30 November 2021 Dalam tayangan tersebut Mantan Pangkostrat Itu juga bercerita Pentingnya Menjadi orang kaya Agar bisa membantu Orang lain Jadi Orang kalau mau Bersodakoh Harus kaya Itu makanya Sama Tuhan Dikasih terus itu Jika orang rajin Bersedekah Maka balasannya Tuhan memberi Rezeki terus Ucapnya Dudung pun bercerita Bagaimana dirinya Berdoa Seusai sholat Kalau saya berdoa Setelah sholat Doa saya Simple aja Ya Tuhan Pakai bahasa Indonesia saja Karena Tuhan Kita kan bukan Orang Arab Ucap Dudung Serayakan Menengadahkan Tangannya Mantan Pangdam Jaya Kembali Melanjutkan Doa-doanya Yang biasa Dibacakan Seusai sholat Saya pakai Bahasa Indonesia Ya Tuhan Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Saya ingin Membantu orang Saya ingin Menolong orang Itu saja Doanya Itu saja Kata Dudung Nah itu Teman-teman Yang disampaikan oleh Kasat Dudung Abdur Rahman Yang mengatakan Bahwa Tuhan kita Bukan orang Arab Karena itu Beliau berdoa Pakai bahasa Indonesia Yang perlu Saya garisbawahi Teman-teman Bahwa Tuhan Kita bukan Orang Arab Yang disampaikan Dudung Ada benarnya Tetapi Ini sangat Menyeremet Dengan hal Yang Menjadi Keimanan Umat Islam Karena apa Tuhan itu Bukan manusia Tetapi Disebut Dudung Bahwa Tuhan Kita bukan Orang Arab Benar Yang disampaikan Dudung Tetapi Ini agak Nyeremet Jadi Agak Rizkan Kalau bicara Tuhan Bukan Orang Arab Karena Sekali lagi Bahwa Umat Islam Meyakini Bahwa Tuhan itu Adalah Tuhan itu Berbeda Dengan Makhluknya Tidak Boleh Disamakan Tidak Boleh Diserupakan Kalau Orang Menyerupakan Tuhan Dengan Misalkan Benda Dengan Yang lain Dengan Manusia Itu Namanya Sudah Sirik Namanya Sirik Itu Berarti Menyakutukan Tuhan Ini Dosa Sangat Luar biasa Besarnya Teman-teman Nah Oleh karena Itu Teman-teman Sebagai Seorang Muslim Itu Harus Belajar Bahasa Arab Karena Di dalam Sholat Sendiri Itu Itu Memakai Bahasa Arab Dan Al-Quran Turun Itu Juga Dalam Bahasa Arab Al-Quran Turun Diwayukan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wala Orang Arab Jadi Tidak Salah Kalau Kita Belajar Bahasa Arab Kalau Tidak Mampu Berdoa Dengan Bahasa Arab Maka Berdoalah Dengan Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Sesuai Dengan Kemampuannya Tetapi Sekali Lagi Sebagai Seorang Muslim Kita Berkewajiban Belajar Bahasa Arab Karena Al-Quran Diturunkan Dalam Bahasa Arab Nah Kalau Kalau Kita Ingin Memahami Islam Tentu Harus Belajar Bahasa Arab Nah Itu Teman-teman Jadi Jangan Menyudutkan Terkait Arab Terkait Orang Arab Karena Saat ini Muncul Di luar sana Orang-orang Yang Tidak Suka Dengan Arab Kemudian Menyatakan Ada Katrun Kadal Gurun Kadal Pasir Dan Sebagainya Intinya Mereka Menyerang Yang Berbau Ke Arab Jadi Kalau Ada Warga Indonesia Ini Misalkan Meniru Terkait Orang Arab Sebenarnya Tidak Salah Bukan Berarti Mereka Ingin Menjadi Orang Arab Tapi Mereka Ingin Mencontoh Apa Yang Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jadi Ini Adalah Hal Yang Positif Yang Harus Dilakukan Sebagai Seorang Muslim Karena Contoh Kita Di dalam Islam Itu Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jadi Apa Yang Disampaikan Dudung Abdurrahman Ada Benarnya Bahwa Kita Harus Meniru Nabi Muhammad Dan Kalau Berdoa Ini Menurut Dudung Selalu Pakai Bahasa Indonesia Karena Tuhan Kita Bukan Orang Arab Namun Ada Pandangan Yang Lain Dari Pihak Majjiz Ulama Indonesia Kiai Anwar Abbas Beliau Senang Kalau Dudung Ini Banyak Berbicara Tentang Agama Islam Senang Beliau Sebenarnya Karena Dengan Banyak Belajar Agama Islam Tentu Beliau Akan Bisa Banyak Bicara Tentang Islam Karena Karena Itu Yang Yang Disampaikan Dudung Positif Tetapi Alangkah Baiknya Dudung Berkonsentrasi Kepada Tugas Pokoknya Sebagai Prajurit Prajurit TNI Yang Membela Bangsa Dan Negaranya Biarlah Masalah Agama Ini Ditangani Oleh Majjiz Ulama Indonesia Oleh Ustadz Oleh Kiai Yang selama Ini Belajar Tentang Agama Islam Apalagi Disana Ada Ustadz Adidayat Ada Ustadz Abdul Somad Yang Sudah Banyak Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat Dengan Dasar Yang Cukup Akurat Seperti Ustadz Adidayat Itu Luar Biasa Hapalan Quran Bahwa Surat Ini Ayat Ini Berada Di Halaman Ini Dan Sebagainya Ini Luar Biasa Teman Hapalan Al-Quran Nah Kalau Pak Dudung Belajar Agama Islam Hapal Al-Quran Bisa Mengerti Tentang Ayat Al-Quran Ini Luar Biasa Juga Tetapi Pernyataan Itu Jangan Sampai Ke Peleset Ini Yang Diminta Oleh Majelis Ulama Indonesia Hati-hati Pak Dudung Jangan Sampai Ke Peleset Karena Ini Menyangkut Agama Kalau Tidak Paham Betul Dengan Agama Islam Jangan Memberikan Pencerahan Pencerahan Terkait Agama Islam Kalau Tidak Paham Tetapi Kalau Paham Ya Silahkan Pak Dudung Menyampaikan Pencerahan Keperah Masyarakat Tentang Ayat-ayat Al-Quran Tentang Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ini Jauhli Bagus Kalau Kasat Ini Mengerti Tentang Strategi Perang Tentang Mengelola Tentang Keprajuritan Di TNI Tetapi Beliau Paham Al-Quran Dan Asunah Ini Luar Biasa Tetapi Kalau Tidak Paham Sebaiknya Fokus Ketugas Pokoknya Sebagai Kasat Ini Kemarin Yang Saya Ambil Pesan Dari Majelis Ulama Indonesia Di Anwar Abbas Lalu Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh